Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani pisang Nusantara, di sini saya akan memberikan sedikit contoh sistem pengairan dari tanaman pisang. Perlu diketahui tanaman pisang membutuhkan air dan butuh sistem irigasi. Seberapa penting sistem irigasi pada tanaman pisang, itu menurut saya sangat penting. Karena apa? Tanaman pisang itu tidak suka tergenang air. Jadi tujuan dari sistem ini adalah mengurangi genangan air yang ada di lahan kita, terutama pada waktu musim hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dan apabila air menggenangi bonggol dari pisang itu, yang rugi kita sendiri. Karena apa? akan bisa menyebabkan banyak penyakit, terutama yang disebabkan oleh jamur, termasuk layu fusarium, layu bakteri, dan lain-lain. Di sini, di samping sebagai sistem pengairan, jalur ini juga bisa kita manfaatkan untuk menaruh pelepah-pelepah dari pohon pisang yang sudah besar. Jadi, seandainya pohon pisang kita sudah besar, nanti kita potongin, kita taruh di sini. Secara otomatis, dengan sistem alam, itu akan menjadi pupuk kompos sendiri. Nah, ini nanti ada waktu kita akan memindah titik dari sistem tanaman kita, kita bisa menaruh pada lubang ini. Contohnya ini. Nah, ini taruhlah sudah produktif tiga atau empat kali, atau bahkan tiga tahun, nanti kita bisa pindah ke sini. Nah, kita akan taruh di lajur ini untuk tanamannya. Jadi, fungsi dari ini pertama adalah sebagai mengurangi genangan air, nanti waktu kemarau kita menyerami, tinggal kita mengisi air. Mengisi air di lajur ini. Anda bisa saksikan ini sistem dari irigasi. Karena apa? Tanaman pisang itu sangat rawan akan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh genangan air terutama di situ adalah yang disebabkan oleh jamur dan bakteri yang menyebabkan terkena layu busarium. Nah, sistem irigasi yang saya contohkan di sini jarak dari bonggol pisang adalah kurang lebih satu meter dan satu meter setengah tergantung jarak tanam dari pisang kita. Nah, jarak tanam dari pisang kita itu tidak sama karena jenis pisang yang ditanam mempengaruhi jarak tanam. Di sini, sahabat pisang bisa lihat sistem irigasi yang saya buat. Nah, nanti akan kita tembuskan ke sana. ini sangat berfungsi untuk mengurangi genangan-genangan air. judah juga sebagai media untuk menaruh pelepah pisang. Daun pisang yang kita potong semisal sudah tua. Kita taruh di jalur ini dengan tujuan apa? pada saat fermentasi alam dia akan kering dan sudah menjadi pupuk kompos sendiri. Itulah sedikit masukan dari saya mengapa pentingnya tanaman pisang kita kita kasih sistem irigasi. Dan fungsi lain dari sistem irigasi pisang itu adalah sebagai tempat membuangnya pelepah-pelepah kita dan pada waktu kita ganti lubang jalur ini bisa kita buat untuk menanam pisang yang baru semisal sudah tiga atau empat kali di dalam satu titik ini kita akan pindah. Oke, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.